Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi sama aku Nita nah di video kali ini aku mau review produk terbarunya dari Hanna Sweet yaitu Glaze Durable Vinyl Stain nah ini aku punya semua shadenya yaitu 6 shadenya ini tuh jujur aku susah banget buat ordernya karena harus PO 1 minggu jadi disini aku bener-bener gak sabar banget buat cobain, buat review ke kalian dan aku juga akan tes ketahanannya sambil makan sesuatu gitu biar lebih afdol lah ya sebelum aku mulai reviewnya buat kalian yang belum subscribe, yuk subscribe dulu channel aku dan jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari aku untuk tampilannya dia seperti biasa ada kardusnya dan di bagian bawah dia ada warna shadenya dan nomor shadenya ke bagian dalam dia kayak gini guys biasanya Hanna Sweet itu lip creamnya bentuknya bulat ya dan ini bentuknya kotak gitu yang agak panjang biasanya kan bulat gendut ini kotak agak panjang dan yang bikin viral lip cream ini itu mirip banget sama Maybelline yang vinyl ink jadi dia kalau dipakai akan terlihat glossy gitu tapi dia transfer proof guys dan disini aku agak ragu ya karena dilihat dari segi harganya aja kalau dibandingkan dengan Maybelline ini jauh banget guys dari 35 ribuan kalau Maybelline kan bisa di atas 100 ya langsung aja mari kita coba di bibir gelap aku apakah sama dengan cleannya dan ini pertama kali aku coba katanya dia tuh di kayak gini dulu guys supaya oilnya itu kecampur rata dan by the way ini bibir aku tipe yang hitam dan kering guys jadi mari kita coba ini wangi banget wanginya enak guys kayak wangi kue gitu kalau dari iklannya sih sebelum kering sebelum nge-set dia jangan dikatukan bibirnya guys ini menurut aku cukup irit ya karena satu kali celup aja dia udah nge-cover satu bibir padahal bibir aku termasuk bibir yang tebal super pigmented banget jadi dia nutup semua area bibir gelap aku guys satu kali celup aja jadi gak perlu berulang kali ini aja produknya masih ada masih banyak di spoolingnya jadi untuk kesan-kesan pertama aku coba ini wanginya enak banget aku suka dan pigmented juga aku juga suka ini aku tunggu nge-set dulu ya baru kita coba transfer proof atau enggak jadi untuk yang nomor satu ini namanya not today ini warnanya di bibir gelap aku dia kayak coklat gitu tapi ada merah orangnya sedikit paham gak sih jadi kayak ya ya coklat hampir sama sih sama yang di dusnya gambarnya jadi kalian kira-kira aja kalau bibir kalian gak terlalu gelap mungkin lebih cerah sedikit dari warna yang di bibir aku dan ini aku udah satu menitan nunggu untuk nge-setnya kayaknya udah nge-set deh jadi bakal aku coba transfer proof atau enggak ya guys masih transfer proof guys gimana ya tapi meskipun dia yang becap disini dia masih ninggalin warnanya atau warnanya kayak gak ada yang hilang sama sekali masih seperti pertama kali aku swipe ini kayaknya nomor 2 warna kesukaan aku dan dari tadi tuh aku tuh gak telu banget guys pengen ngekatupkan bibir karena kayak gak biasa banget gitu loh lama banget nunggu nge-setnya karena ngerasa kayak banyak terlalu oily gitu di bibir mungkin karena aku pencinta matte jadi agak aneh gitu kalau pake ini dan ini yang nomor 3 namanya thank you ini agak sedikit lebih terang tapi meskipun warnanya terang dia tetep pigmented menurut aku jadi meskipun sekali swipe dia masih bisa menutupi bibir gelap aku guys jadi ini warnanya lebih terang lagi pinknya dari yang nomor 3 tadi bisa dibilang pink barbie ya jadi buat kalian yang bibirnya gelap kayak aku hindari warna-warna kayak gini kita gak cocok guys tapi untuk pigmentednya ini masih oke dia masih bisa menutupi semua area bibir gelap aku dan ini nomor 5 namanya speechless dia warnanya coklat tapi coklat gelap gitu bukan coklat nyut jadi di bibir aku yang gelap dia makin gelap guys untuk pigmentednya jelas pigmented karena warnanya gelap ini yang di bibir aku cobalah pakai tisu basah mudah banget hilangnya dan yang di tangan itu aku udah diemin 1 jam lebih dan lumayan waterproof ternyata jadi di usap gak terlalu banyak hilangnya masih ada yang stay dan ini yang nomor 6 namanya stay cool dia warnanya nyut gitu lebih coklat tapi lebih mudah ini untuk base ombre deh kayaknya mari kita ombre dengan nomor yang paling terang yaitu nomor 1 nah untuk hasil ombrenya dia kayak gini guys ini aku udah pakai nomor 1 lagi guys karena aku mau tes ketahanannya jadi kalau pakai yang warna goncring kan kelihatan ya luntur atau enggaknya jadi ini aku mau tes kebetulan aku punya gorengan nah tadaaa ini aku punya gorengan jadi aku mau makan ini tetap stay apa enggak lip creamnya dan ini aku udah selesai makan dia emang tetap stay sih tapi untuk di bagian tengah dia udah mulai hilang tuh jadi menurut aku untuk claim waterproofnya untuk di bibir aku ya ini gak waterproof sama sekali gak tau kalau di bibir orang lain jadi kalau aku sih sukanya itu dia pigmented sama wanginya itu enak guys oke sekian review kali ini semoga membantu kalian buat kalian yang mau request produk atau barang apa aja yang perlu aku review di next video tulis di kolom komentar ya dan jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya see you next video assalamualaikum sub indo by broth3rmax